Salam Bapak Ibu dan Sudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program saat terduh lima menit untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Matius 27 ayat 49 Firman Tuhan berkata tetapi orang-orang lain berkata Jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia Sahabat Kristus dari beberapa peristiwa seputar penyalipan Tuhan Yesus Salah satu diantaranya yaitu ketika dia berkata Eli Eli lama sabaktani Yang artinya Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Sebelum pada akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya Namun ternyata kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini Menimbulkan kesalahpahaman Mungkin saja karena Tuhan Yesus mengucapkan dari kejauhan Yaitu dari puncak atas kayu salib Sehingga tidak tertinggal jelas Atau karena hal yang lain Ketika Tuhan Yesus berkata Eli sebenarnya itu menuju pada Allah Bapak di surga Sebagaimana kata El Sadai atau Immanuel Arti kata El yaitu Allah Namun telinga orang-orang di situ menganggap bahwa Yesus sedang memanggil Elia Bahkan mereka berpendapat bahwa Yesus sedang menantikan Elia datang untuk menolongnya Yesus sedang memanggil Nabi Elia Untuk datang menolong dia yang disalibkan Sebuah situasi salah paham yang tidak mudah untuk diselesaikan Yang satu berkata A Yang lain berpikir Z Tentu tidak nyambung sama sekali Sahabat Kristus Dalam hidup ini kita tentu pernah mengalami situasi salah paham Baik dalam level kecil maupun level besar Kalau level kecil mudah saja diselesaikan Salah paham dengan teman atau siapapun Namun ketika salah paham itu menyangkut hal yang prinsip Dan menyinggung ego kita Seringkali tidak mudah untuk diselesaikan Baik bersama dengan teman, keluarga, pembina, rohani, dan sebagainya Dalam momen Jumat Agung ini Ingatlah Bahwa Yesus pun pernah mengalami salah paham yang Seperti jalan buntu Semuanya tidak terselesaikan dengan baik Namun dia rela digantung di kayu salib Untuk menyelesaikan Semua kesalahpahaman Yang kita alami Kalau situasi kita saat ini mengalami salah paham Serahkan saja pada Tuhan Yesus Dia yang akan membelah Mengatur Dan menyelesaikan bagi kita Kematian Yesus Kristus Juga menebus kesalahpahaman Yang kita alami Dalam bentuk apapun juga Mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih Buat firmanmu pada pagi hari ini Firmanmu berkata Mengajarkan Menguatkan kami Bahwa engkau Mati di kayu salib Untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang kami alami Dengan siapapun Dalam bentuk apapun Ampun nih kalau selama ini Kami seringkali merasa tertolak Semua jalan buntu Atau kami mengalami salah paham dengan siapapun Hari ini Tuhan kami serahkan kesalahpahaman Yang kami alami Di bawah kakimu Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kami Kami gak bisa apa-apa Tuhan Kami gak bisa Klanifikasi kesana kemari Minta pembenaran orang Tapi hari ini kami Datang kepada Tuhan Kami serahkan di bawah kakimu Semua kesalahpahaman yang kami alami Baik bersama dengan teman Keluarga Pimpinan Atau dengan pembina rohani kami Atau dengan siapapun Hari ini kami berjaya Tuhan Yesus Yang sanggup menyelesaikan Memberikan jalan keluar Dan memberikan kekuatan Bahkan pemulihan Yang tidak kami duga Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur atas pengorbananmu Hari ini kami peringati Kematianmu Yang menepus hidup kami Menebus kesalahpahaman kami Menebus segala dosa kami Terpuji namamu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Sahabat Kristus Selamat memperingati Kematian Tuhan Yesus Di kayu salib Pada Momen Jumat Agung ini Salam dari saya Pendeta Oki Raharjo Dari Midspa Ministry Tetap setia sampai Katis akhir Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati